Oke, disini kita punya soal mengenai sifat larutan basah Kita akan membahas mengenai sifat larutan asam dan basah Oke, bersifat korosif Korosif ini punya asam Jadi ketika ada asam, asam kuat Kita kenakan dengan besi, itu bisa jadi korosif Bisa jadi sih, ataupun dengan kulit Tapi kulit agak gimana gitu Oke, intinya kalau korosif ini punyanya asam Habis itu menghasilkan ion OH- Oke, OH- ini punyanya basah Dalam air, oke betul ya Kalau H+, itu punyanya asam Ingatkan aja, H punyanya asam OH- punyanya basah Jadi dua masuk Tidak dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah Yap, betul Karena Yang dapat Yang dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah itu cuma asam Oke Nah, yang dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah itu asam Kalau tidak dapat, oke berarti betul ya basah Bersifat masam Nah, kalau kalian Ini Makan limau misal Limau, maksudnya jeruk ya Misalnya di tempat kakak itu jeruk Nama lainnya itu limau ya Kalau kalian Makan jeruk Nah, jeruk ini Jeruk itu kan ada yang masam ya kan Masa asin kan nggak mungkin Nah, jadi Berarti asam ya kan Rasanya asam gitu kan Asam atau masam gitu Ya Nah, jadi ini salah ya Kaustik Nah, kaustik ini juga Punyanya basah ya Oke, jadi dapat disimpulkan jawabannya 2, 3, 5 Ada nggak jawabannya Yang C ya Gitu gengs Oke, semoga kalian paham Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya